Hai itu ikutannya dibuka dikantungan gitu bos sama apa bos nah oke drink buah keren dah berapa sekarang ada penaikan belinya ini 11-5 belinya 11-5 Hai ya selamat siang semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kanis jagat yang selalu membongkar semua harga-harga sayuran di pasar induk cipitong ini ya sekali lagi yang belum sugrek sugreknya karena sugrek itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya jangan di skip videonya ya karena di siang hari ini banyak yang viral yuk kita ketenai terus videonya sampai selesai ya ini salah satu cabai saya yang paling cantik ya hehehehe Hai orang cabai saya ini saya bilang paling cantik ini cabai dari daerah Banyuwangi ya semalam sampai di induk cipitong sekitaran jam 1 ya daripada saya jual jam 1 tawarannya Rp12.000 nah mendingan saya bawa balik rumah Oh ini ya yang pengen kenal cabai Banyuwangi ini salah satu cabai Banyuwangi kalau kata saya udah udah paling cantik lah salam sukses buat tutani cabai Banyuwangi ya cabainya cantik nih cuman harganya doang lagi kurang cantik ini dari segreber kita di bawah naungan bos ulum ya ini yang semalam jam tawarannya 15 Alhamdulillah di siang hari ini sekitaran jam 2 ya ini udah masih bertahan di angka Rp20.000 ada yang lima kilo ya sebi yang lima kilo 22 yang tiga kilo 23 begitu jadi ratanya di angka Rp20.000 saja eh prediksi saya prediksi saya di hari ini kayaknya cabai agak kosong ya coba itu kita lihat aja nanti di malam hari Apakah cabai harga cabai bisa melonjak pesat lagi ataukah standar kalau hari masih bertahan di angka Rp25.000 ya untuk horinya kalau rawit putih ya hari perawet putih masih Rp15.000 perawet putih di angka Rp17.000 sampai Rp15.000 cabai hijau tewek ya dan untuk ini saya cabai CMKA apa namanya ya cabai itu caplak harganya masih di angka Rp25.000 yang kurang cantik Rp20.000 saja langsung kita bicarakan di dunia percabean ya tadi cabai TW hijau hijau tewek itu harganya Rp15.000 untuk CMB nya cabai merah besar Cili nya itu masih di angka Rp35.000 ya Cili tapi kalau CMB biasa itu cuman di angka Rp20.000 sampai Rp15.000 itu ya CMB biasanya dan caplak tadi Yono udah kita bilangin harganya Rp25.000 dan ada juga yang Rp20.000 untuk caplak untuk cabai sekarang cabai keriting hijau ya cabai keriting hijau sekarang harganya ada di posisi kedudukan cuman Rp15.000 keriting hijau kalau untuk cabai ini CMK cabai merah keriting di siang hari ini ya sekitaran jam 2 ini saya udah keliling sono kemari belum tahu harga ntar malam tapi di siang hari ini selalu enggak jadi buat patokan sampai kuat atau tidaknya ya di siang hari ini cuma ngejual Rp17.000 Rp20.000 sampai Rp15.000 nih ini nggak rata nih ya intinya kalau yang ambil karungan Rp15.000 yang ambil karungan kalau akhiran masih ada yang Rp17.000 karena siang ya ada yang Rp20.000 yang 5 kg 3 kg tapi saya sebutin Rp15.000 karena centeng nimbang Rp15.000 seperti itu untuk kuat dan tidaknya kita bisa lihat di video malam hari ya prediksi saya di malam hari cabai semuanya kayaknya mau bakal viral makanya ikutin terus video-video saya selanjutnya video malam hari saya rasa untuk di dunia percabe yang selesai saya bacakan kita laju menuju ke sebuah harga-harga sayuran yang lainnya salam sukses aja buat seluruh petani cabai seluruh dunia salam sukses buat seluruh pedagang seluruh dunia juga kita lanjut terus menuju harga sayuran ya ini salah satu kompang kolkarawang yang belum dikupas harganya Rp8.000 dan untuk brokolinya harganya masih imbang di angka Rp10.000 dan untuk selada keriting masih imbang di angka Rp10.000 juga ya ini salah satu barang yang paling cantik untuk pakai pakai secantik ini sampai di angka Rp7.000 ya di malam hari edisi yang hari ini karena barang lagi kosong total dan ini salah satu sosin ya sosin nah ini sosin yang paling cantik di siang hari ini sampai tujuh ribu nih viral lagi aja sosin kayaknya mau ini 7.000 barang nggak adanya kosong total dalam sukses aja buat petani sosin seluruh Indonesia nah ini mulai viral nih kacang nih uh viral sampai kayak gini ya beberapa putung baru kebagian orang lima gabung katanya kebagian orang lima gabung ya harganya 11.000 di siang hari ini sekitaran jam 1 ya mengareng gak ke doman oh iya ke doman pak aduman aduh benar Aydin tadi berapa harganya sekarang Pak ngarek tau maring ketiga Rp7.000 sekarang maksudnya malam kata sampai 11 11.000 ini mulai viral semua ya lancar semua dan pedagangnya pun yang ecer mundur-mundur berawet lancar semua ya eh biasanya kalau dagangan mahal yang ecer pun biasanya enak ya ngecernya itu yang sering saya tanyakan ke pengecer walaupun mahal kadang-kadang udah biarin dibawah sak sak saya biarin dibawah panas nah gitu walaupun mahal tetap ecerannya bagus yang ditempat ecerannya pun tapi kalau barang lagi murah yang ecer pun begak kadang-kadang udah jadi timun berapa itu timbangin otak prediksi yang terenam ya belum berjadi baru timbangan ini kalau semalam timun Rp6.000 ya tapi ntar kita lihat aja harganya berapa tapi tadi saya udah nanya sama yang belanja ini timun daerah harganya Rp6.000 udah ada yang yang belanja ya kalau untuk timun bandana kalau siang itu enggak ada makanya kita lihat di video malam hari Apakah mampu bertahan di angka Rp6.000 ataukah malah semakin naik untuk jengkol sekarang bos jengkol ada penaikan masih ada jengkol biji ecolit jengkol biji 45 yaudah makasih ono ono ninja berapa ninja 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 12-12 asem asem ceban asem ceban ini nih nih daun meninjo daun 17 ono kulit-kulit kulit-kulit kulit 18 malah 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 mahalan kulit Aduh kulit 18.000 yang ono yang aslinya 12 aduh ada asem jengkol semua udah kita tanya semua ya ternyata jadinya kacang di siang hari ini Rp11.500 seperti biasa selalu infoin harga ini ya aduh 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 harga ini sekarang masih imbang di angka Rp70.000 dan yang disanya itu harganya sekarang jangka Rp90.000 dengan berat bersih 10 kilo ya ada peningkatan dari lagi malam yang kemarin ini Rp50.000 naiknya semalam itu ikutannya dibuka dikantungan gitu bos emang apa bos nah keren dah berapa sekarang ada penaikan belinya ini 11.5 belinya 11.5 berarti udah pahit ini masukin melangganan udah hahaha Aduh yang penting maka isi dulu ya sukses terus bos Oh keren ada untuk penting walaupun kemarin kosong tapi sekarang udah pada mulai turun ya harganya masih tetap stabil untuk dianggah Rp12.500 untuk Bandung masih dianggah Rp10.000 belum ada penaikan belum ada dua penurutan walaupun dua hari kosong total ya untuk sekarang yang lagi kosong malah apa ya mengkol medan sekarang kosong tuh yang biasa numpuk sekarang mengkol medan kosong enggak ada masalah harga ntar kita tanya dulu ya biasa di sini banyak langsung lanjut kita bicarakan di dunia pertomatan ya tomat sekarang belum ada kemampuannya ya di siang hari pun belum ada kemampuannya tomat ini masih ngejual 1500 ini nomor dua oleh nomor satu cuman 2500 tomatnya tapi kalau jualan saya mahal beda jualan saya ini kita lihat ya tuh mumpuk tomat masih tuh ini ngejual cuman 2000 peraknya tomatnya hingga hanya 2500 bang ya langsung kita bicarakan ini terong daerah ya terong daerah harganya diangkat 6.000 rupiah dan untuk pareh ya pareh yang paling cantik sekarang harganya diangkat 6.000 ya 6.000 yang paling cantik daerah ya ya lanjut untuk oyongnya oyong sekarang harganya udah mulai viral lagi diangkat 6.000 lagi yang kemarin goceng ya untuk labu panjangnya sekarang harganya cuma diangkat 3.000 satu bijinya labu panjang langsung aja sebacakan untuk terang bulat apa harganya masih diangkat 4.000 tarang bulat kupa 5.000 tarang bulat gratiknya Rp5.000 ya masih standar dan untuk tarang fortune harganya masih imbang diangkat Rp6.000 itu pun tarang fortune yang paling cantik ya tadi kita sebutin sekarang kita keperlihatkan ini salah satu tarang bulat dari Garut ini harganya caranya 6.000 ya 5 kilo 10 kilo kalau karungan Rp5.000 dan untuk jagung sekarang masih bertahan diangkat Rp5.000 ya ini jagung kosong total untuk di siang hari ini Apakah kuat atau tidak kita lihat aja di video malam hari untuk kentang sekarang udah banyak itu kentang Medan harganya Rp9.000 kentang Medan labunya gede sampo kacang bos nendin berapa karang labu ada bernaikan nggak naik lagi sekarang berapa 35 353.500 iya Oh itu sampo 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 4.000 lagi buah keren ya sampo ya semalam katanya kosong malam iya malam kosong emang bener oke Sip makasih banyak oh nggak pulang Garut agak bos dalam sukses buat Garut lah amin bos Oke orang Garut itu bos nendin ini Rp4.000 yang itu 3500 dan nanya sama pedagangnya ini harganya Rp7.000 dan ini sekarang acaranya cuman Rp15.000 yang kemarin sampai 40 sekarang cuman Rp10.000 acaranya Rp15.000 daun bawang dan seledri ini bawang ya ini jual bawang seperti ini masih diangkat Rp35.000 ya bawang tercantik ini udah gede-gede ya tau ini gede-gede banget bawang apa ini bukan berbus kayak ini tapi ini ngejualnya 33-35 nih wanya bawang nah itu komplit ya ada labu gede labu kecil ya yang kita sorot ini ya masalahnya ini anu apa buncis-buncis siang hari ini diangkat 858.500 lagi dan untuk mengkol Medan engkol Medan ini engkol dari daerah Bandung ya engkol Bandung ini harganya tuh udah pada rubuh-rubuh indok viral lagi nih sampai 3500 jengkol teruseng engkol Bandung nih ini diawas di losman line Hio Nguh jadi mau centeng Semua Bob Hanya Kalau gila-mahal mau centeng semua kalau saya rasa saya sudah selesai ngerangkum semua harga-harga sayuran di pasar induk Cibitong ini ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimorakan rezekinya amin amin ya rabbal alamin kita kembali lagi di video nanti malam ya video antara kuat dan tidaknya harga-harga sayuran di pasar induk Cibitong ini kalau prediksi saya untuk di dunia pencapaian kayaknya ntar malam bakal viral ya makanya ikutin terus video-video selanjutnya ya salam juga saja buat seluruh petani Indonesia salam juga saja buat seluruh pedagang Indonesia ya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sub indo by broth3rmax